Intro Puluhan personel Satuan Polisi Pamong Peraja dibantu oleh anggota TNI, Polri, dan Kejaksaan Kota Pematang Siantar membongkar paksa satu unit bangunan kafe tanpa izin yang berdiri di daerah aliran Sungai Bah Bolon, Jalan Wihara Pematang Siantar. Dalam penertiban, pemilik bangunan sempat bersetegang dengan personel Satpol PP yang akan melakukan pembongkaran bangunan. Namun, pihak Satpol PP tidak mengindahkan sikap protes pemilik kafe dan tetap melakukan eksekusi terhadap bangunan yang menyalahi aturan tersebut. Karena tak terima bangunan usahanya dibongkar paksa oleh Satuan Polisi Pamong Peraja, Juwanita Tarigan selaku pemilik bangunan kafe yang juga mengaku Ketua Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Pematang Siantar ini teriak minta keadilan. Bahkan, Juwanita Tarigan menantang Satpol PP agar menertipkan bangunan lainnya jika dianggap menyalahi aturan. Abidin Damanik selaku Kepala Bidang Ketertiban menegaskan pemerintah melalui Satpol PP sudah melayangkan surat pertama, kedua, dan ketiga kepada pemilik kafe. Namun, pemilik kafe ingin membongkar bangunannya dan hanya berjanji akan membongkar sendiri. Abidin Damanik juga menambahkan, jika keberatan terkait pembongkaran bangunan yang menyalahi tersebut, dipersilakan pemilik bangunan kafe datang ke kantor Satuan Polisi Pamong Peraja. Selanjutnya, pemerintah Kota Pematang Siantar melalui Satuan Polisi Pamong Peraja selaku penegak peraturan daerah secara konsisten akan melanjutkan pembongkaran terhadap bangunan yang melanggar peraturan untuk menciptakan penataan Kota Pematang Siantar yang lebih baik. Kepada pemilik, dengan secara face-to-face, dan juga kita melaksanakan surat tekoran pertama, kedua, dan ketiga. Dan kita juga yang terakhir kali sudah membuat surat peringatan terakhir, yaitu 3x24 jam apabila tidak dibongkar sendiri. Maka Satuan Polisi Pamong Peraja akan membongkar sendiri dengan catatan, segala kerusakan yang timbul bukan merupakan tanggung jawab daripada Satuan Polisi Pamong Peraja. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Herman Maris, Tribata TV, Salam Tribata.